Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rahmat Petubudan dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, dalam rangkaian diskusi tentang analisis sana kritis, rasanya saya sudah pernah mengajak Anda untuk membahas jumlah topik penting ya. Kita pernah membahas prinsip-prinsipnya, kita pernah membahas perbedaannya dengan pendekatan analisis sana yang lain, kita bahkan pernah mendiskusikan meskipun sekilas ya tahap-tahap analisisnya. Nah teman-teman, sebelum kita bicara lebih lanjut, hari ini saya ingin mengambil jeda, mengajak teman-teman untuk menengok ke belakang sebentar ya, dengan mendiskusikan sejarah dan perkembangan analisis wacana kritis. Saya pikir-pikir jeda ini ya, untuk menengok kembali sejarah dan perkembangan analisis wacana kritis itu penting. Karena pemahaman kita terhadap objek studi tertentu itu antara lain dibangun oleh pemahaman historis kita ya. Karena segala sesuatu itu tidak mak betundu lahir begitu saja kan, tetapi mengalami dinamika sosial budaya tertentu. Nah dalam konteks ini, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas tiga pertanyaan. Yang pertama adalah, kapan dan bagaimana analisis wacana kritis itu lahir? Yang kedua, bagaimana sih dinamika sosial budaya dalam bidang akademik ya pada masa itu yang membuat analisis wacana kritis lahir? Yang ketiga, kita juga akan coba diskusikan ya, tantangan-tantangan apa saja sih yang ditemui oleh analisis wacana kritis dalam perkembangannya. Bahkan mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi hingga saat ini dan belum terselesaikan. Tiga pertanyaan itulah yang nanti akan kita diskusikan satu persatu. Nah teman-teman sekalian, kita akan coba menjawab pertanyaan pertama, yaitu kapan dan bagaimana si analisis wacana kritis itu lahir ya sebagai sebuah pendekatan studi gitu ya. Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan merujuk tulisan yang dibuat oleh Ruth Wodak ya, salah seorang pionir analisis wacana kritis yang terhimpun dalam buku Methods in Critical Discourse Analysis ya. Nah menurut Ruth Wodak, secara formal ya, analisis sana kritis itu lahir pada Januari 1991 ya, ketika sejumlah ilmuwan sosial dan ilmuwan bahasa atau linguis itu melakukan, mengadakan simposium ya selama dua hari di University of Amsterdam Belanda ya. Selama dua hari itu mereka melakukan kajian, diskusi, dan saling membantah itu ya tentang hubungan mikrostruktur wacana dengan makrostruktur wacana itu ya. Bagaimana mikrostruktur wacana itu berkaitan dengan konteks sosial budayanya, termasuk ideologi, kekuasaan, dan sebagainya. Nah pada simposium yang berlangsung selama dua hari itu, ada sejumlah tokoh penting atau pionir atau pelopor analisis wacana kritis yang hadir ya, misalnya Norman Verklo, Theon van Dijk, Ruth Wodak sendiri, kemudian Gunter Kress, dan Theon van Luwen yang berkumpul membahas satu pendekatan kajian terhadap wacana atau bahasa yang melampaui bentuk superficialnya, bentuk fisik atau bentuk formal bahasa itu. Tetapi berusaha melakukan pendekatan, mengkaji bahasa dengan mengaitkan bahasa itu sebagai satu produk sosial atau praktik sosial yang berkaitan dengan ideologi, kekuasaan, dominasi, dan sebagainya. Jadi secara formal kita bisa pahamnya atau bisa sebutkan bahwa analisis wacana kritis itu ya lahir 1991, Januari 1991 setelah diadakannya simposium selama dua hari di University of Amsterdam. Tapi itu secara formal ya, karena sebenarnya sebelum istilah analisis wacana kritis lahir itu sudah lahir atau sudah muncul juga istilah critical linguistic ya atau CL yang semangatnya sebenarnya hampir sama dengan analisis wacana kritis ya. Nah, oleh karena itu bisa dibilang ya bahwa meskipun lahir 1991, tetapi analisis wacana kritis sebenarnya fondasi atau pemikirannya itu sudah berkembang sejak 1970-an gitu ya. Ketika muncul critical linguistic gitu ya. Momentum 1991 itu dianggap sebagai momentum formal ya, karena pada saat itulah analisis wacana kritis dikukuhkan dan menjadi semakin populer. Karena sejak saat itu publikasi, penelitian-penelitian, jurnal tentang analisis wacana kritis itu mulai cubur ya, mulai produktif terbit. Misalnya, jurnal Discourse and Society yang dikelola oleh Van Dyck, kemudian lahir juga buku Language and Power yang diterbitkan oleh Norman Farhloh yang menandai perkembangan awal critical discourse analysis pasca simposium 1991 itu. Jadi, sekali lagi, kapan lahir? Sebenarnya secara formal bisa dikatakan lahir Januari 1991. Tetapi pemikirannya atau benih pemikirannya itu sudah jauh berkembang sebelum itu. Ada critical linguistic yang berkembang 1970 dan pemikiran-pemikiran kritis lainnya yang lahir sebelum-sebelumnya. Karena pemikiran, gagasan, ide itu tidak pernah lahir begitu saja. Tetapi merupakan tindak lanjut dari gagasan-gagasan lain yang sudah ada. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Dinamika sosial budaya atau konteks sosial budaya apa yang melahirkan analisis kritis? Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa pada tahun 1970 sudah ada critical linguistic yang memiliki semangat yang sama untuk mempersoalkan bahasa atau wacana itu dalam konteks sosial yang lebih besar. Menghubungkan wacana dengan dominasi, dengan ideologi, dengan kekuasaan. Nah, critical linguistic menurut Genterkes itu memiliki semangat atau asumsi dasar yang hampir sama dengan analisis wacana kritis yang berkembang hari ini. Ada empat asumsi dasar yang dimiliki oleh critical linguistic dan relevan atau sejalan dengan semangat atau asumsi dasar analisis wacana kritis. Yang pertama adalah bahwa bahasa itu dianggap sebagai fenomena sosial. Yang kedua, bahasa tidak hanya diinterpretasikan oleh individu secara kognitif tetapi diinterpretasikan melalui proses sosial budaya. Yang ketiga, teks adalah satuan atau unit bahasa yang relevan dengan peristiwa komunikasi. Yang keempat, pendengar atau pembaca merupakan subjek yang aktif menyusun makna dan melakukan proses interpretasi, bukan subjek yang pasif. Nah, empat asumsi dasar yang dikembangkan oleh critical linguistic inilah yang kemudian memiliki kesamaan dengan asumsi dasar yang dikembangkan oleh analisis wacana kritis. Oleh karena itu, kita bisa sebut bahwa sebenarnya analisis wacana kritis itu sebenarnya sebuah gagasan yang dikembangkan dari gagasan sebelumnya yang sudah ada. Selain itu, analisis wacana kritis itu kan tidak berkembang dari gagasan kosong. Dia juga memanfaatkan teori-teori sosial, teori-teori kebudayaan yang satu ada. Misalnya, analisis wacana kritis itu relevan dengan teori kritisnya Marx misalnya dan memang menggunakan teori-teori semacam itu meskipun dengan berbagai kritik, dengan berbagai revisi. Kemudian, analisis wacana kritis juga memanfaatkan teori sosial kritisnya Foucault misalnya dan yang lebih kontemporer misalnya analisis wacana kritis juga memanfaatkan pemikiran-pemikiran masyarakat Frankfurt ya, misalnya pemikiran Habermas, Horkheimer dan rekan-rekan sejawatnya gitu ya. Oleh karena itu, kita bisa sebut bahwa teorinya sebenarnya sudah ada, fondasi pemikirannya sudah ada ya. Kemudian sebagai sebuah gerakan juga sudah mulai dirintis, 1970-an. Nah, kemudian baru diformalisasi sebagai sebuah istilah, sebagai sebuah gerakan baru yang bernama analisis wacana kritis pada tahun 1991. Nah, berikutnya teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana tantangan-tantangan yang ditemui dalam pengembangan analisis wacana kritis gitu ya. Nah, sebagaimana sudah kita bahas berkali-kali ya, analisis wacana kritis itu kan sebuah pendekatan studi yang berusaha mempersoalkan bahasa atau wacana itu melampaui bentuk formalnya, bentuk superficialnya. Tetapi juga mempelajari bagaimana bentuk-bentuk bahasa itu berkaitan dengan ideologi, dengan kekuasaan, dengan dominasi gitu ya. Nah, pada tahap awal pengembangannya, menurut Ruth Hodak, tantangan serius yang dihadapi oleh para pengkaji atau pelopor analisis wacana kritis adalah mendefinisikan dengan presisi dan meyakinkan apa itu kritis gitu ya. Karena kritis itu kan istilah yang jenerik sebenarnya, bisa digunakan dalam bidang kajian sastra misalnya, digunakan dalam politik, dalam bidang ekonomi, dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi kritis itu dalam pengertian ini sebenarnya apa gitu. Nah, teman-teman, Ruth Hodak dalam Method in Critical Discourse Analysis menjelaskan ya, bahwa sikap dasar atau pemahaman awal kritis adalah berkaitan dengan menjaga jarak dengan data, menjadikan data sebagai bagian dari realitas sosial, mengambil sikap politik secara eksplisit dan jelas, dan fokus pada refleksi diri ketika peneliti melakukan penelitian. Namun, frame kritis atau pengertian kritis belakangan ini itu kan berkembang ya, tidak hanya pada aspek yang sifatnya metodologis tadi, tetapi juga bersifat politis dan sosial gitu ya. Nah, olah karena itu, dalam perkembangannya, kritis itu dibahami sebagai satu gerakan untuk membantu mengembangkan kesadaran kelas yang terpendam. Menurut Horkheimer, misalnya, sebagaimana dikutip oleh putih di tulisan ini, menganggap bahwa teori kritis adalah untuk membantu mengingat masa lalu yang terancam terlupakan, berjuang untuk pembebasan, menjelaskan alasan dari perjuangan tersebut, dan menentukan sifat pemikiran kritis itu sendiri. Dengan kata lain, teori kritis diharapkan dapat memberikan pandangan kritis tentang realitas sosial dan politik untuk membantu mencapai perubahan positif dalam masyarakat dan dunia. Teori semacam itu berusaha tidak hanya mendeskripsikan dan menjelaskan, tetapi juga untuk membasmi delusi tertentu, membasmi kesadaran palsu tertentu, supaya masyarakat bisa bergerak dengan lebih organik, sesuai dengan kemauan, dengan gagasan, dengan ideologinya. Kurang lebih begitu ya. Tentu saja ini bukan satu-satunya tantangan ya, dalam menggunakan analisis sustana kritis. AWK juga menemui berbagai tantangan baru, karena akan berusaha mempersoalkan kekuasaan, dominasi, dan ideologi. Sementara kekuasaan itu sesuatu yang sangat liquid, sangat berkembang dengan sangat cepat. Dalam konteks hari ini misalnya, kekuasaan itu kan menemukan bentuk-bentuk baru, melalui teknologi misalnya, melalui artificial intelligence, melalui big data, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ke depan, menurut saya analis sustana kritis juga akan berhadapan dengan tantangan serius dalam menjelaskan dan menghadapi bentuk-bentuk kekuasaan dan dominasi baru yang disebabkan oleh atau diciptakan oleh penggunaan teknologi yang supermasif tadi. Misalnya dominasi artificial intelligence, misalnya tirani digital, dan bentuk-bentuk penidasan lain yang memanfaatkan teknologi. Nah, karena itu sebagai sebuah gerakan, sebagai sebuah berdekatan studi, analisis sustana kritis pun tidak mestinya stagnan ya, tetapi terus-menerus berkembang, mengadaptasi pemikiran-pemikiran baru, temuan-temuan baru dalam berbagai bidang untuk dikelola, dikembangkan, sehingga menjadi semakin lengkap. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bersama saya, Rafatwati Tuguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax